Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat Tema hari ini adalah Cermin Diri Bacaan terambil dari Yaakobus Pasal yang pertama Ayat 23 sampai dengan 24 demikian Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja tidak melakukannya Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya Yang sebenarnya di depan cermin baru saja yang memandang dirinya Ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya Demikian firman Tuhan Siapa yang tidak membutuhkan cermin Bahkan saya pun yang jarang menggunakan cermin Terus terang membutuhkan cermin Kapan? Ketika saya harus berpergian Saya harus melihat diri saya apakah kondisi saya baik-baik saja Atau ketika saya harus berhadapan dengan orang banyak Contohnya pada saat sekarang ini Sebelum saya melakukan rekaman renungan harian Saya bercermin dahulu Saya menyisir, saya memataskan diri saya Kenapa? Karena saya ingin tampil baik Supaya saya tidak menjadi bahan ecekan Ataupun juga bahan tertawaan Demikian pula ketika ibadah Saya akan bercermin terlebih dahulu Apakah setolah saya miring Atau setolah saya terbalik Atau saya sudah menggunakan color white Atau baju yang saya kenakan Tidak dalam keadaan baik Semua itu saya butuh cermin Yang menarik Ternyata cermin juga bermanfaat Bagi bayi Menarik sekali Bayi adalah bentuk manusia ketika awal Mulai ia tubuh berkembang Dan bayi itu menyukai apa yang tampak di cermin Bayi itu belajar tersenyum Ia belajar menggerakkan Ia belajar melakukan berbagai aktivitas di depan cermin itu Dia belajar tentang dirinya Tentang segala sesuatu dirinya di depan cermin itu Dia tersenyum Dan dia mengekspresikan berbagai ekspresi-ekspresi Bahkan yang tampaknya lucu Menarik sekali Para bayi ini sekali lagi Menyukai cermin Bayi-bayi ini belajar dari cermin itu Tentang dirinya Dan ternyata Cermin di perjanjian baru pun Merupakan penggambaran firman Tuhan Sama seperti cermin Ini kita butuhkan Untuk melihat diri kita Dengan tampilan yang tampak ini Menjadi lebih baik Dan tentu saja ketika kita Bercermin Kita kemudian melakukan perbaikan Tidak dibiarkan Kalau misalnya rambutnya acak-acakan Kita biarin Cuma lihat aja Oh rambutnya acak-acakan Lalu ditinggal pergi Atau ketika bajunya Ternyata miring Kita biarin Udah biarin aja Oh bajunya miring ya Tidak demikian Kita melakukan perbaikan Dengan ketika melihat di cermin Kalau kita tidak melakukan perbaikan Maka ketika kita bercermin Hal itu sia-sia saja Demikian pula Kita membutuhkan firman Tuhan Seperti cermin Untuk kita melakukan perbaikan Di dalam hidup kita Sehingga Firman Tuhan itu berfungsi Sebagaimana adanya Kalau kita mendengar firman Tuhan saja Dan tidak melakukan perbaikan Maka sekali lagi Seperti kata firman Tuhan Cuma lihat di cermin Kemudian lupa wajahnya seperti apa Tidak ada gunanya Mari kita belajar Mari kita belajar Salah dengan bayi-bayi itu Mari sekali lagi Kita gunakan cermin Sebaik mungkin Kita koreksi penampilan kita Di luar Kita gunakan firman Tuhan Kita koreksi di dalam Dan semuanya itu Adalah baik adanya Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton